Hai, halo, apa kabar? Senang sekali saya, DK, bisa kembali menyapa Anda sekeluarga. Seperti biasa, saya selalu berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia. Suka nonton film? Film action, komedi, atau film horror? Kalau saya sebut misalnya pocong, sundel bolong, waduh, apalagi yang namanya pengabdi setan. Nah, kali ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol tentang film yang menjadi fenomena belakangan ini. Ternyata film horror juga punya tempat di hati masyarakat Indonesia khususnya. Dan jangan kemana-mana, mari kita ngobrol tentang film horror tentunya dalam program kesayangan Anda. Ini dia, DK Show! Pemirsa film horror berjudul Pengabdi Setan meledak di bioskop tanah air. Sampai minggu keempat, film ini sudah meraup hampir 4 juta penonton. Luar biasa! Angka ini memungkinkan terus bertambah karena film ini masih tayang di sejumlah bioskop tanah air. Dan capaian ini membuat film pengabdi setan menjadi film terlaris di tahun 2017 setelah WarCop DKI Ribbon. Nah, kali ini saya punya tamu istimewa, dua tamu spesial yang akan bicara tentang film horror. Langsung saja kita undang, ini dia tamu istimewa saya ada Yan Wijaya dan Andy Arfian. Kita sambut sama-sama. Selamat datang Pak Yan. Halo, apa-apa Pak Yan? Sehat ya? Sehat, well up. Topinya keren ya? Terima kasih. Silahkan Pak Yan. Hai Andy, apa kabar? Ganteng banget sih? Uh, gantengan om. Jangan panggil om dong. DK, DK. Panggil om jadi om yang penakan. Silahkan, silahkan. Iya, mas. Oke, Pak Yan sama Andy terima kasih sudah jadi tamu istimewa saya. Terima kasih juga. Sama-sama DK. Pak Yan, sekarang kesibukan? Kesibukan saya adalah nonton film. Wah, asik ya? Iya, itu pekerjaan saya. Sehari saya bisa nonton 2-3 judul film. Waduh, luar biasa. Saya tahu betul Anda adalah bukan cuma pengamat, tapi juga orang yang tahu betul hal-hal di balik film. Dan dulu saya ingat itu ada majalah yang mereview soal film. Apa Pak Yan? Majalah film. Majalah film ya? Anda juga di balik layar majalah film kan? Betul. Film nggak ada matinya. Eh, Andy? Ya. Masih ingat nggak? Yang ini mampet. Yang ini enggak. Saya pas banget lagi suara bindeng kayak gini jadi ingat iklan kamu tuh. Itu pas umur berapa ya, Andy? Itu kalau nggak salah antara 3-4 tahun. Oh my God. Itu berapa tahun lalu tuh? Berarti... 12 tahun, 12 tahun lalu. Ngomong-ngomong, cita-cita apakah memang menjadi aktor atau apa sebenarnya? Dulu waktu kecil sih pengen jadi biasa lah ya, pilot, terus jadi astronot lah. Pilot apa? Pilot pesawat atau pilot drone? Pilot drone. Gaman nau banget ya. Itu lah pilot juga. Pengen jadi pilot, dokter. Cuman ya setelah nonton TV gitu dulu tuh aku senang banget sama Cunetron. Ya aku pengen, wah gue harus bisa nih bikin orang nangis gitu. Dengan acting gue. Akhirnya belajar dari kaca gitu. Belajar acting di kaca. Nama diajak casting dulu. Terus akhirnya casting sekali, dua kali, tiga kali nggak kepilih ya. Cuman kan nggak nyerah gitu aja kan? Betul, betul. Kita bersyukur ya. Tahun ini adalah masa di mana film kita juga memiliki tempat di hati rakyat Indonesia. Betul sekali. Nah, kalau film horror sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Film horror memang selalu disukain oleh penonton terutama Indonesia ya. Karena memang rakyat bangsa kita itu masih suka nonton film mistik dan jenisnya. Film horror yang pertama di Indonesia adalah Si Manis dari Jembatan Ancon. Itu salah satu film yang pertama yang jauh-jauh sebelum film pengabdi setan. Betul, betul. Dan itu pada zaman masih film hitam putih sudah ada. Si Manis Jembatan Ancol dibuat bekali-kali karena itu berdasarkan legenda. Jadi kita sangat percaya pada legenda Kuntilanak, Sundel Golong. Kita tidak percaya kepada Dua Gula atau Wewolf. Itu ganteng-ganteng seigala itu. Tidak ada di Indonesia ya. Tapi kalau Pocong, itu satu-satunya hantu yang hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia. Penonton kita lebih suka yang lokal ya? Betul. Kalau film horror terutama, akan lebih suka lokal. Sebab itu Susana disebut satu film horror. Dan pengabdi setan sekarang ini sebetulnya remake. Karena dulu pada tahun 80 sudah dibuat dengan sutada, siswa keutama putusan. Dan sekarang di remake oleh Mas Joko Anwa. Hasilnya luar biasa. Sehingga mungkin sekali akan menjadi film telahis tahun ini. Karena dalam lima minggu seperti Reddicknya sebut, sudah mencapai 4 juta. Dan film yang telahis pada tahun ini adalah Wakop DKI Ribbon. Jangkik Bos Part 2. Itu 4,1. Jadi cuma tinggal hanya 100 ribu saja. Mungkin masih bisa tersusur. Iya, bukan soal peringkat ya. Tapi kita bersyukur bahwa film Indonesia jadi tuan rumah di negeri sendiri kan. Tapi apakah itu salah satu sebab Pak Yan? Orang Indonesia lebih suka horror lokal. Sehingga film pengabdi setan ini penontonnya membludak begitu. Begini, Dike. Dalam satu tahun, tahun ini ya. Dari bulan Januari sampai Desember nanti. Ada 130 judul film Indonesia. 130 judul? Sudul, terdiri dari komedi, drama, action, dan lain-lain. Tapi film horrornya lebih dari 30 judul. Banyak berarti ya? Banyak. 30 sampai 35 judul. Itu kalau misalnya sebuah film horror itu isinya setan, sebuah setan sudah ada di situ ya? Ada. Dari sesuai ngesot sama segala-segala. Dari yang ngesot sampai yang lari gitu. Belakangan muncul film-film hantu yang cedas. Yang pertama yang sangat mengejutkan adalah Danu. Dengan sutradara Awi Suyadi. Betul, betul. Penontonnya mencapai 3 juta. Tetapi, sekarang sudah dilewatin oleh Jok An. Kita memanggil Jok Anwar. Jok An itu ya. Dengan film horror yang cedas. Jadi pengabdi setan ini horror cerdas ya? Ya, menurut saya ini adalah horror cerdas. Sehingga pada waktu saya datang ke Biosop-Biosop dan bertanya kepada penonton yang antri panjang sekali. Ibu nonton film apa? Pengabdi setan. Ini yang keberapa? Saya sudah nonton 3 kali. Wow. Nah, saya ke Indi dulu nih. Ya. Gimana ceritanya sampai kamu bisa jadi pemain film pengabdi setan? Wajah seperti ini masa pengabdi setan? Yang manis. Ini kan film-film yang film bermaja. Anak SMA. Romantis gitu kan? Gimana tuh ceritanya? Jujur, aku nggak tahu ya pengabdi setan itu pernah dibikin tahun 80-an. Aku sebenarnya nggak tahu. Karena aku bisa diberikan kids zaman now ya. Jadi, tahunya yang masa-masa saya aja gitu. Jadi, dulu waktu itu diminta untuk casting pengabdi setan gitu kan. Apa nih pengabdi setan? Pas saya lihat-lihat ternyata ini di remake tahun 80-an kan. Wah, excited dong. Akhirnya datang ke tempat casting pas nanya sutradaranya siapa? Joko Anwar. Wah, lebih excited lagi kan. Akhirnya casting, kebetulan di casting langsung sama Bang Joko Anwar-nya waktu itu. Disuruh apa waktu itu? Jadi, pertamanya baca senario. Baca senario tetap ada adegan ya. Baca senario terus acting. Tapi setelah itu malah lebih kayak ngobrol. Aku disuruh jelasin tentang teori-teori konspirasi. Kayak misalnya UFO, kayak teori Darwin tuh. Jadi, kita ini dulu jadi monyet baru berevolusi gitu. Apa hubungannya sama filmnya? Nggak ngerti. Pokoknya ya semacam itu. Ke Panwar menggali kemampuannya Andy mungkin ya. Akhirnya aku jelasin apa yang aku tahu. Terus setelah itu dia minta aku untuk bayangin. Jadi, di depan aku itu ada sesuatu hal yang paling mengerikan gitu. Jadinya aku bayangin, oh ketakutan. Bayangin apa waktu itu? Jadi, aku dulu waktu kecil pernah trauma. Jadi, aku dikasih lihat satu video waktu TK. Jadi, ada manusia, orang, dikutuk sama ibunya jadi ikan pari. Jadi, ikan pari, wujudnya ikan pari. Tapi, mukanya tuh muka manusia gitu. Itu tuh bener-bener bikin aku trauma banget ya. Sampai sekarang tuh, sampai sekarang ngebayang-bayang gitu. Jadi, waktu disuruh acting takut, ngebayangin itu. Iya, ngebayangin itu. Ikan pari, berwajah manusia. Kita takutkan beneran. Terus, di situ Andy jadi apa? Tokoh apa? Nama perannya? Aku berperan sebagai Tony. Tony. Anaknya ibu. Anaknya ibu pengabdi ini ya. Ada empat bersaudara yang paling tua. Tara Basro jadi Rini. Aku jadi Tony. Ada Nasar Anus jadi Bondi. Yang paling kecil, Muhammad Adiat jadi Ian. Jadi, waktu kamu casting pun, kamu sudah membacakan skripnya Tony. Dan akhirnya pas acting di film itu juga jadi Tony ya. Iya, cuman yang berbeda adalah, biasanya casting itu diwakilin kan. Satu itu biasanya diwakilin oleh casting director atau orang casting atau apapun. Cuman ini Bang Jokohanwarnya langsung. Dia langsung ya. Dan ini, cara castingnya tuh beda daripada yang lain gitu. Orang kan biasanya casting, dialog, acting, udah gitu. Jadi, ya makasih gitu. Ini dia malah ngajak ngobrol gitu. Kok malah kayak gini gitu. Kayak pengalaman tersendiri gitu. Nggak, dia mau tahu seberapa aja lu kenal sama setan. Kita break dulu ya. Oke. Jangan kemana-mana pemerintah. Dike Show segera kembali. Tetap bersama Dike Show.